Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube aku Nazira Sapa Jadi teman-teman disini aku mengikuti request kalian di video aku sebelumnya Ada yang request kak Zira bikinin tempe tepung yang biasa kak Zira bikinin buat almarhum amar Dan sejujurnya aku udah lama banget gak masak dan udah lama banget gak bikin tempe tepung gitu Kalian tau gak sih? Dulu tuh aku suka banget masak, aku pikir aku suka masak Tapi ternyata setelah almarhum gak ada, tuh aku jadi gak suka masak lagi Kayak yaudah aku gak excited lagi masak, aku gak excited lagi ke pasar Aku pikir karena aku gak suka masak Intinya ternyata dulu aku suka masak karena aku tau ada yang makan masakan aku Dan ada yang muji masakan aku Kayak gitu ya, itu udah menjadi sebuah hal yang Oh iya ya, ternyata sesuatu kebiasaan yang aku pikir itu adalah kegemaranku Ternyata aku gak terlalu menggemar itu Aku gemar itu karena ada orang yang memuji aku Begitupun kegiatan yang lainnya Ya intinya aku kembali lagi memasak ini untuk kalian tentunya Sebenarnya sangat-sangat simple dan sangat sederhana Tapi kalian menginginkannya jadi aku masak Oke, langsung kita beralih ke bahan ya teman-teman Jadi teman-teman, bahannya itu sangat-sangat sederhana Yaitu tempe Ini tempe yang udah aku potong Apa namanya, arsirannya itu panjang seperti ini Yang penting tempenya dipotongnya tipis-tipis ya teman-teman Biar nanti hasilnya itu jadi gak terlalu lembek Terus tepungnya juga tepung serbaguna ya teman-teman Tepung serbaguna karena tepung serbaguna ini udah ada rasanya gitu Tepung serbaguna gini aja Tapi yang bikin rasanya jauh lebih enak karena di tepungnya ini aku tambahin ketumbar yang udah aku sangrai Dan aku haluskan Jadi ini yang bikin enaknya tuh Dan yang bikin wanginya tuh ini teman-teman Dan ditambah kriuk-kriuknya itu pakai daun bawang Jadi bahannya sangat gampang banget ya teman-teman Kalau kalian suka yang lebih asin, kalian bisa tambahin garam Atau kalian bisa tambahin bumbu penyedap lainnya Cuma kalau aku, karena aku langsung pakai bumbu tepung yang udah ada rasanya Tepung serbaguna Jadi gak perlu aku masukin penyedap-penyedap lainnya gitu Karena disini udah pas ya rasanya kayak gitu Cuma aku tambahin ketumbar sangrai Biar wanginya lebih sedap gitu Bumbu ini tuh udah biasa dipakai di keluarga aku Oke jadi sekarang kita siap mengadon ya Kita buka dulu Tentu tepung itu harus pakai air ya teman-teman Jadi siapkan air itu takarannya sesuai nanti tepungnya aja Yang penting jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer kayak gitu Airnya jangan air panas ya teman-teman Airnya air dingin Karena kalau pakai air panas itu jadinya lengket nanti pas digorengnya Oke kita tuangin tepungnya ya Oke jadi kita masukin tepung kecukupnya aja Sebenernya tepung yang ini nih Tepung serbaguna tuh kalau kita lihat Sebenernya udah ada ketumbar-ketumbar Keringnya ya ketumbar yang udah dicampur Cuman menurut aku akan lebih sedap Kalau kita tambahin ketumbar lagi gitu Jadi aku tambahin ketumbar secukupnya ya teman-teman Dua sendok teh aja Dicampur jadi warna tep Apa namanya wanginya jauh lebih kerasa Aku suka sama wangi ketumbar tercampur teriku Oke Setelah itu kita masukin air Air secukup saja ya Masalah jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer Langsung aduk Teraduk rata ya teman-teman dan sudah dikit gitu yang menggumpal Nah ya adonannya Nggak terlalu encer dan tidak terlalu kental Dan kalian mungkin kalau misalkan mau tambah asin Kita cobain dulu Kalau aku biasa suka ngebain pake kelingking ya Terus kita cobain Udah pas Burihnya udah ada Terus kita tambahin daun bawang Tambahin daun bawang secukupnya Fungsi daun bawang tuh ya teman-teman Itu bikin gurih tau Ada kerenyes-keresnya Jadi tambah apa ya Tambah nikmat gitu Tambah sedep lah Kita pake segini dulu ya Kita campur Kalau masuk kurang ya tinggal tambahin lagi Terus kita masukin tempenya satu persatu Kalau aku biasanya tuh Aku masukin kayak gini Dan langsung aku goreng Kayak gitu Tapi ini baga ininya tuh Jadi masukin tempenya tuh gak semua Tapi satu-satu goreng Satu goreng gitu Oke Karena ini udah hampir selesai Tinggal digoreng Jadi kita pindah ke depan kompor ya Kayak Oke kita dari depan kompor Dan kita masukin minyak secukupnya teman-teman Jangan terlalu sedikit Tapi jangan terlalu banyak juga Ini aku masukin minyak segini aja Jadi Biar si tempenya itu Pas masuk ke dalam penggorengan Tempenya kelep Apinya juga jangan terlalu Apa? Jangan terlalu besar Biar gak cepet gosong Jadi matangnya Keseluruhan Kita tungguin minyaknya panas ya teman-teman Gorengnya tuh pas harus Pas minyaknya udah panas Siapin capitan juga Sama Sama spatula Ciri minyak udah panas tuh Gelombang Di bawahnya tuh udah banyak Gelombang-gelombang gitu Gelombang apa? Gelombung Gelombung-gelombung Ciri minyak udah panas tuh Gelombung-gelombungnya udah Gelombung-gelombungnya udah Ke atas Iya Atau kalau mau dicek Kita bisa Apa? Goreng sedikit Adonannya Atau udah langsung ngambang kan Tandanya Udah panas Jadi mari kita langsung goreng ya Tempen Sudah Kita masukin tadi Biar gak nempel Jadinya kita masukin Jangan terlalu banyak Karena Pakurnya pas Di penggorengannya nempel Kita tunggu sampai Si tempennya ini Kecoklatan Kalau aku sih Sukanya agak gosong Cuman karena ini kan Untuk biar cantiknya Jadi warnanya harus kecoklatan Kita balik ya temen-temen Kita pake ini Gantiknya warnanya ya Mami-nya Enak Aku suka wangi Balun bawang yang tergoreng Tepung Tempe Dan enaknya nih ya Apa namanya Tempe kayak gini tuh Tempe tepung Enaknya tuh pake sambal Terasih atau enggak Sambal Kecap Enak banget Tunggu sampai Warna depan Eh warna atas Dan bawahnya Seluruhannya tuh Sangat rata Kecoklatan Kekuninan Kecoklatan Biar Lembuk Nah ini udah Temen-temen Lihat ya Warnanya Depan Dan belakang Salah kan Ini tandanya udah Matang Kalau misalkan Mau lebih agak garing Kalian bisa lebih lama Cuman Kalau aku Emang sebenernya Sukanya Yang Angin ini udah Kita tiriskan ya Temen-temen Hati-hati dengan Minyak ya Temen-temen Jangan sampai Terkena Ke kulit kalian Karena Rasanya Sakit Dan Akan menimbulkan Bekas luka Oke Kita pindahin Tempennya Ketiring ya temen-temen Kenapa aku pake Pisu dapur Ini untuk Menimalisir Minyak ya temen-temen Biar gak terlalu Berminyak banget Kita cobain Kelenisannya Enak Aku suka Aku suka Tara Tempe tepung Sederhana Buatan aku Udah jadi Oke Jadi karena tempennya udah jadi Kita cobain tempennya Aku udah nyiapin piring kecil Dan aku Udah nyiapin lebih duluan Ini nih sambalnya Ini enak banget tuh Ini sambal kecap ya temen-temen Namanya Dan seger banget Kalo dimakan Pake tempe tepung Ini tuh ada cabai Tomat Bawang merah Dan Kecap Serta air Matang ya temen-temen Pertama kita tes kriuk dulu Bismillahirrohmanirrohim Mari kita makan Garing di luar Dan tempenya Tetep Lembut ya temen-temen Enak banget Tempe tepung tuh Memangnya Emang enaknya Dimakan Pas lagi panas Hmm Lalu kita coba Pake sambal ya Kita tuangin Bismillahirrohmanirrohim Hmm Enak banget Hmm Perpaduan sempurna Perfecto Ini cocok banget Buat kalian yang mungkin Lagi Tinggal sendiri Lagi di kosan Karena bahannya simple Gampang Kalian juga Kalau misalkan Gak bisa bikin sambal kecap Kalian bisa pake saus Tempe tepung Menurut aku Adalah makanan Indonesia Yang Bisa dinikmatin Tanpa Harus bayar mahal Jadi Kalian Bisa re-cook di rumah Nikmatin lagi Yang kau dustakan Jangan Good job Zira Oke Mungkin Segitu aja ya Terima kasih buat kalian yang udah suka sama video aku Jangan lupa like Comment Subscribe juga Share ke teman-teman kalian Dan Kalian bisa Bisa Comment di bawah Apa yang bisa aku masak lagi Jangan susah-susah Karena aku Males masak Oke teman-teman Terima kasih ya Udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa nyalain lonceng Biar kalian tau Update-an video-video aku Selanjutnya Dadah Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap 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 Bejiwa Tetap tidak hilang keriuknya Jangan lupa like Tepuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!